Hai guys, welcome to series video. Hari ini kita akan ngebahas tentang makeup favorit aku di tahun 2020. Ini aku bikin dalam rangka karena kita udah mau selesai tahun 2020 dan biasanya setiap tahun itu aku bikin kayak best beauty finds. Sebelumnya aku belum pernah bikin dalam versi video. Biasanya di Instagram aja aku post dulu untuk foto, terus aku tulis, di blog juga. Jadi ini kayak tahun pertama aku bikin versi videonya. Aku aja awalnya tadi tuh gak tau bisa bikin video ini apa enggak. Karena kalau misalnya udah bikin versi makeupnya, biasanya aku harus bikin versi skincare-nya juga. Dan aku waktu mikir versi skincare-nya tuh kayak aku gak tau. Karena banyak banget favorit skincare aku selama tahun 2020 ini. And I don't think I can choose one. Karena cara aku milih adalah kayak pertahap gitu loh. Jadi misalnya di bagian cleanser, aku pilih satu. Di bagian toner, aku pilih satu. Kayak gitu. Dan selama tahun 2020 ini juga aku nyoba banyak banget produk. Mulai dari dikirimin brand, aku beli sendiri. Dan banyak yang cocok. Walaupun ada banyak juga yang enggak. Makanya aku mikir best beauty finds kali ini kayaknya bakal sedikit berat. Karena aku gak bisa milih satu. But we'll see. I will try my best. Cuman kalau untuk makeup, ini tuh jauh lebih gampang. Karena aku sendiri sebenernya gak terlalu nyoba banyak makeup gitu. I mean, mereka tuh keliatan gitu loh kalau misalnya aku suka sama yang enggak gitu. Jadi I can easily choose one over the other. Makanya hari ini aku mau bikin versi makeup-nya dulu. Oh iya, disini bakal ada produk-produk yang mungkin aku baru temuin akhir-akhir ini. Jadi gak aku pake selama tahun 2020 banget. Tapi aku bisa melihat bahwa aku memang seneng sama produknya. So, just a head up for you. Oke, biar gak kelamaan videonya, kita langsung bahas aja salah satu. My favorite makeup in 2020. I have a bunch here, as you can see. Woo, there are a lot. Seperti yang aku bilang, aku bakal pilih dari step paling pertama itu primer. Terus foundation, concealer, dan lain-lain. Sampai ke setting spray, jadi berdasarkan urutan itu ya. Kita mulai dari step pertama dari makeup, yaitu primer. Favorite aku di tahun ini adalah Elf Poreless Poodie Primer. Ini memang aku baru temukan akhir-akhir ini. Jadi aku gak pake ini sepanjang tahun 2020. Sebelumnya kan aku udah pernah bilang kalau primer makeup aku itu adalah moisturizer Vanilla Coe yang Dior Hydration. Dan aku gak pake primer makeup yang beneran primer. Tapi akhir tahun ini aku menemukan si Elf ini karena salah satu mutu aku di Instagram dan aku bener-bener jatuh cinta banget. Beda dengan moisturizer Vanilla Coe. This actually smooths out your skin texture dan blurs out your pores. Jadi walaupun selama ini aku gak pake dia, tapi aku bisa melihat dia akan menggantikan Vanilla Deer Hydration. This one is my favorite karena seperti yang aku bilang tadi, dia itu bagus untuk meblur pori-pori gitu loh. Karena pori-pori aku tuh gede banget, terutama di bagian pipi. Walaupun harus aku-akui dia gak terlalu tahan minyak sih, cuman untuk skin texture yang gak terlalu heboh, dia itu sangatlah bagus. Jadi kalau misalnya kalian juga punya pori-pori besar dan skin texture yang lumayan ketara, aku saranin banget kalian untuk cobain si Elf Poreless Beauty Primer ini. Selain dari performanya juga, aku suka sama teksturnya yang gak silikoni. Jadi ini berasa kayak pake moisturizer aja di muka. Very light, dia gak berasa bikin muka ketarik atau kering gitu. Jadi dengan skin prep yang standar yang kayak basic si TMP aja, dipakein ini gak akan kerasa kering atau jadi berminyak. So it's really really good. Makanya kenapa dia jadi primer makeup favorit aku di 2020. Masuk ke step berikutnya, kalian pasti tau kalau aku dandan itu aku gak pernah langsung ke foundation. Aku biasanya ngalis dulu. Dan my best brow pencil in 2020 adalah BLP Brow Definer. Ini kayaknya a treasure. Aku berasa bener-bener membukaan harta karun ketika aku cobain si brow definer ini. Kayaknya aku jatuh cinta gara-gara ujungnya itu tipis banget. Jadi gak segitiga ataupun pipih, tapi kayak pensil yang runcing gitu. Dan sayangnya ini udah abis. Bahkan dalam jangka waktu sekitar 6 bulan ini udah abis. Sementara pensil-pensil alisku yang lain tuh masih banyak banget. Bahkan mungkin bisa sampe setahun rata-rata. Tapi kayak ini dalam 6 bulan aja udah abis. I constantly use this for videos for real life occasion. Jadi kalau misalnya ada acara atau mau bikin video, aku selalu pake ini. Kadang aku tuh ngambil dia tanpa sadar gitu loh. Jadi walaupun aku berniat untuk ngirit pakenya, tapi kayak tanpa sadar akhirnya aduh mau pake BLP aja. Jadi biar gampang. Karena bener-bener ngalis pake ini tuh cepet banget gitu loh. Terutama mungkin untuk kalian yang punya rambut agak tebel gitu. Kalau misalnya rambutnya agak jarang-jarang mungkin agak lama ngisi pake ini. Karena ini kan permukaannya lebih kecil dibandingkan kalau misalnya pake pencet alis yang segitiga. Cuman aku sendiri tuh lebih mementingkan detail. Jadi kalau dengan pensil yang kayak gini, yang ujungnya runcing gitu. Aku lebih bisa detailing ke alisku. Jadi aku lebih seneng pake yang kayak gini. Terus secara formula juga dia bagus. Dia waterproof. Jadi kalau dipake wudu segala macem dia gak akan luntur. Terus warnanya tuh juga pigmented. Gak keras dan gak apa ya pudar gitu. Terutama aku kan warna kulitku ini kan lumayan gelap ya. I am a medium tan. Aku sama matang. Jadi aku butuh pensil alis yang pigmented. Karena kalau enggak dia warnanya kayak kurang nyatu sama rambut aku. Terus juga rambut aku kan warnanya item banget. Aku gak pernah bleaching segala macem. Jadi untuk nyamain warna rambut kepala aku, aku butuh pensil alis yang memang gelap dan pigmented. Ini shadenya betulnya yang ash brown. Mereka cuma punya dua shade. Kalau gak salah satunya warnanya agak kecoklatan gitu. I choose this one because it's deeper and black. Walaupun namanya ash brown. Tapi dia termasuk yang lumayan item lah gitu. Oke berikutnya setelah pensil alis. Aku baru masuk ke foundation. Dan untuk foundation ini aku mengakui aku mengalami kesusahan untuk milih. Karena I tried so many foundation this year. Terutama brand-brand lokal. Kayak BLP, Dear Me, Hermina. Terus ada juga dari Pixi. Walau Pixi bukan brand lokal banget ya. Terus ada juga dari L'Oreal. Pokoknya banyak banget deh dari yang aku cuma punya foundation itu. Cuma dua. Maybelline sama White and Wild. Tahun ini aku panen foundation. I don't even know why. Kayaknya gara-gara ayah. Aku penasaran aja gitu loh. Aku sepaling seneng sama foundation. Karena foundation tuh bisa menutupi imperfection di muka kita. Jadi kayak it's important for me to find the one that really suits my liking. Dan dari semuanya yang udah aku coba. Pemenangnya jatuh kepada. Tada! Rosé All Day The Realest Lightweight Foundation. Ini yang shadenya Warm Honey. Ini juga aku baru beli akhir-akhir ini. Kayak 11 November kemarin. Jadi momen 11-11 aku beli dia. Gara-gara dia diskon. Sebelumnya aku memang sudah pengen si Rosé All Day ini. Cuma harganya lumayan mahal. Kayak dibandingkan sama foundation aku yang lainnya. Dia yang paling mahal. Sekitar 200 ribuan. Dan setelah selama ini cuma ada di wishlist. Akhirnya 11-11 kemarin aku berhasil membawa dia pulang. Dan ternyata aku jatuh cinta banget. Sebelumnya tuh aku suka sama Dear Me. Dan sebelumnya lagi aku suka sama BLP. Tapi setelah aku pikir-pikir. Aku kalau misalnya mau dandan. Yang aku ambil pasti Rosé All Day tanpa aku sadari. Karena it's just... It's just really good. Bahkan ini yang lagi aku pakai sekarang. Kayak dia tuh gak berat untuk ukuran foundationnya. Dan coverannya juga termasuk bagus. Sebelumnya sih kalau boleh memilih lebih dari satu. Tentunya aku bakal bawa BLP dan Dear Me juga. Karena dua foundation tuh memang bagus gitu. Cuman kalau misalnya harus pilih satu. Aku bakal pilih si Rosé All Day aja. Kayak apa ya. Beda tipis banget. Tapi kalau misalnya di tajam sebelah aku suka tiga-tiganya. Kayaknya beda tipisnya adalah karena. It's really feels like I'm not wearing anything on my face gitu loh. Walaupun aku pakai foundation. Dan ini juga jadi pertanyaan orang-orang. Kayak dibandingkan Rosé All Day atau yang BLP. Kayak gitu-gitu mana yang bagus. I personally think that this one comes out on top. Setelah pakai foundation. Dilanjutin sama concealer. Dan concealer favorit aku tahun ini. Jatuh kepada si Makeup Revolution Conceal and Define. Ini yang shadenya C11. Kalau misalnya kalian ngikutin aku. Di Instagram kalian pasti tau betapa aku jatuh cinta banget. Sama si Makeup Revolution ini. Mungkin ini bukan cuma di 2020 ya. Tapi juga di tahun 2019. This was my favorite as well. Aku sebetulnya gak inget pertama kali aku beli dia tuh kapan. Dan pertama nyobanya juga kapan. Tapi pokoknya dia tuh memang sudah jadi favorit aku sejak lama banget. Kayak kalau misalnya disuruh milih dari semua concealer yang aku punya. Alam bawah sadar aku bakal milih si Makeup Revolution ini. Sayangnya udah abis. Dan aku belum beli lagi. Gara-gara aku lagi punya concealer dari Dear Me Beauty. Cuman aku gak terlalu suka. Si Dear Me Beauty kayak kalau misalnya harus milih selama 2020 ini. Kayaknya aku tuh masih tetap suka sama si Makeup Revolution. Karena dari segi coverage dia sangat bagus. Terus juga apa ya. Ini untuk bagian bawah mata yang agak ngabu. Yang agak gelap gitu. Dia bisa nutupin gitu loh. Jadi tanpa korektor pun aku masih bisa nutupin dark circle aku gitu. Dia juga creamy banget. Terus gampang di blend. Harganya juga murah. Kayak cuma 125 ribuan. Aku tuh udah ngerekomendasiin concealer ini ke semua orang yang bener-bener butuh coverage. Dan gak mau pake foundation. Tapi kayak tetap butuh sesuatu yang bisa nutupin imperfection di muka. Karena it will get the job done hassle free gitu loh. Terus juga ini tuh shadenya banyak. Cuman karena ini dari brand luar negeri. Jadi mungkin shade yang ada di Indonesia. Gak selengkap shade yang ada di luar negeri. Nanti aku bakal taruh link dimana kalian bisa beli. Dan kalian bisa cek disitu shade kalian ada apa enggak. Next setelah pake foundation. Setelah pake concealer. Saatnya untuk nge-set muka pake powder. Dan powder favorit aku selama tahun 2020 ini adalah BLP Loose Powder. Ini masih banyak. Aku pakenya memang diirit-irit. Karena dia bagus banget. Dari pertama aku beli dia. Sampai sekarang aku tuh udah gak menyentuh loose powder lain yang aku punya. Padahal aku punya dari Mizu. Aku punya dari Jocwell. Dari Makeover. Dan yang aku pake tuh cuman BLP aja. I tried to use from other brand. Tapi kayak gak ada yang memberikan kepuasan yang sama dengan BLP gitu loh. Dan secara gak sadar aku tuh selalu ngambil si BLP ini. Setiap aku kali dandan. Ini aku pake yang shadenya medium beige. Dan kayaknya salah satu hal yang jadi favorit aku dari face powdernya BLP ini adalah karena mereka bentukannya kayak gini. Yang ada kayak stoppernya begini. Dan gak bikin berantakan kemana-mana kalo dibawa traveling. Karena dia ditahan sama penutupnya gini. Which makes it even more safer to travel along. Terus juga kalo misalnya aku pake ini. Tampilan muka aku tuh gak dempulan. Dia tuh mattifying tapi gak bikin kering gitu. Jadi masih keliatan kayak muka kita tuh ada glow-nya gitu loh. Masih keliatan kayak bernyawa. Ada beberapa loose powder yang kalo misalnya dipake tuh rasanya bener-bener kering. Yang mattifying banget. Dan aku justru gak sukain kayak gitu. This one is just the right amount of matte. Jadi gak keliatan kayak muka kita tuh flat banget gitu loh. Yang kalo misalnya mau keliatan lebih hidup harus dipakein highlighter. Ini tuh masih keliatan kayak muka aku tuh ada hidupnya gitu loh. Terus juga ini butiran powder tuh alus banget. And it doesn't really change the color of your foundation. Oke sebelum kita masuk ke face product lainnya. Seperti lipstick, blush, bronzer, dan lain-lain. Aku mau sebutin satu lagi complexion product. Yang sebetulnya kategori ini jarang aku pake. Karena aku prefer foundation dan concealer. Tapi karena ada beberapa orang yang nanyain juga. Jadi aku sekalian aja masukin kesini. Yaitu my favorite cushion. Cushion apa cushion sih? Sebetulnya aku biasanya memang gila cushion sih. Oke jadi sebetulnya sepanjang tahun 2020 aku gak terlalu banyak coba cushion ya. Aku cuman coba tuh dari Pixi sama Prubasari. Karena aku selama ini ngerasa kayak cushion itu sebetulnya mahal. Tapi isinya sedikit. Kayak harganya tuh bisa sampe setara foundation. Tapi isinya tuh lebih sedikit daripada foundation. Makanya aku jarang invest ke cushion. Walaupun ya kata orang cushion itu lebih travel friendly. Dan lebih convenient. Untuk dibawa-bawa atau touch up di luar. Tapi selama ini aku kalau makeup itu aku gak pernah touch up pake foundation atau concealer. Atau cushion gitu loh. Kayak aku gak pernah touch up pake sesuatu yang liquid. Jadi aku kalau touch up pakenya powder. Biasanya aku malah bawa away cake atau bawa loose powder. Makanya aku kayak mikir sebetulnya apa sih gunanya cushion tuh. Jadi menurut aku cushion itu sebenernya setara kayak concealer lah. Kalau misalnya di makeup rutin aku. Kayak mereka tuh gak bisa aku adalkan untuk momen-momen yang penting. Kayak maksudnya misalnya aku kondangan. Atau misalnya acara besar kayak wisuda kayak gitu. Aku bukan tipe orang yang suka pake coverage sedikit untuk acara yang seperti itu. I expect a perfect base untuk acara-acara besar. Jadi aku selalu go with foundation. Bahkan di layer dengan concealer lagi. Makanya kenapa cushion is not really a thing for me. Cuman kalau misalnya ditanya. I do have a favorite this year. Dan ini baru aku temuin akhir-akhir ini. Cuman kalau misalnya harus dibikin perbandingan ketiganya. This one comes on top very easily. Yaitu si Luque Holy Flawless BB Cushion. Ini aku pake yang shadenya Clio. Ini tuh aku dikirimin sama Luque. Dan emang baru-baru ini aku pake. Dan aku coba. Cuman kalau misalnya sebagai cushion. This truly blows my mind. Karena dari segi coverage itu tinggi banget. Dibandingkan dengan Pixie dan Purbasari. Dia juga lebih tinggi. Terus juga warnanya tuh sangat pas di kulit aku. Aku baru kali ini nemuin shade yang bener-bener pas di kulit. Gak harus nunggu beberapa lama dulu untuk set ke muka gitu. Finish-nya matte. Dan dia tuh yang aku suka gak harus di-set pake powder. Jadi kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang suka pake powder. Discussion will be your next best friend. Karena aku udah sempat coba pake dia. Tanpa disepake powder. Dan disepake powder. Dua-duanya hasil lah sama aja. It's not gonna transfer. It's not gonna disappear on you. I don't really have anything to say. This one is really, really good. Oh iya, btw. Aku kepikiran untuk bikin in-depth review of discussion. But I don't know if I can execute it in the near future. Because I've been busy. Tapi kalau misalnya kalian pengen aku review ini lebih jauh lagi. Kalian tulis aja di kolom komentar. Maybe I'll make it happen. Who knows. Jadi biasanya setelah selesai dengan face base. Dengan complexion. Aku masuk ke produk-produk yang berwarna. Berwarna tuh maksudnya eyeshadow. Jadi abis terakhir nge-set pake powder. Aku kerjain dulu eyeshadow. Kemudian masuk ke blush, bronzer, highlighter, eyeliner. Kayak gitu. Dan selama tahun 2020. Eyeshadown yang jadi favorit aku adalah. Tadaaa. Ini adalah Morphe 35H. Di artistry palette. Sebetulah untuk eyeshadow sendiri. Aku eksplorernya tuh gak terlalu banyak sih. I mean kayaknya aku sejauh ini cuman punya 4 eyeshadow. Termasuk si Morphe ini. Dan kalau misalnya disuruh milih. Memang aku lebih banyak reach for Morphe. Kayak kalau misalnya mau bikin look apa aja. Mulai dari bikin video. Atau misalnya ada acara harus keluar gitu. Biasanya aku bakal pake Morphe. Karena ini bisa kalian liat sendiri. Kayak color palette-nya tuh sangatlah beragam gitu loh. Kalau misalnya kalian tau. SK itu kan eyeshadow-nya netral gitu ya. Dan warnanya tuh ada 9 pen doang. Sementara abis ini bisa diliat si Morphe itu dari setengahnya aja. Ini tuh netral. Dan totalnya sendiri untuk natural shades-nya ini ada 20 pen. Dan aku jauh lebih sering pake. Karena mulai dari yang gelap. Sampai yang warna kemerahan. Peachy dan warna coklat. Kayak gitu dia ada semua. Terus juga ini ada warna birunya. Jadi kayak aku kan seneng warna biru. Dan aku seneng apa ya. Bikin iseng-iseng bikin look aja gitu. Yang warna temanya tuh biru. Jadi kayak aku pasti pakenya kesini gitu. Gak mungkin pake ke yang lain. Karena aku gak punya palette biru lainnya. Secara general kayaknya gak banyak orang Indo yang pake Morphe ya. Kayaknya lebih banyak yang pake modelan kayak Colourpop atau Juvia gitu. Aku baru coba tuh dari Morphe ini aja. Dan menurut aku this one is really, really good. Kayak kalo misalnya aku pake dari SK. Kemudian pake dari Vaucolor. Dan kemudian aku pake Morphe. Itu tuh kerasa banget bedanya. Bener-bener ini tuh gampang banget di blend. Creamy. Terus pigmented abis. A little goes long way. Gak harus capek-capek di build up gitu loh warnanya. Karena sekali polis aja dia tuh udah keluar. Dandanan mata aku hari ini semuanya dari Morphe. Mungkin gak keliatan warna aslinya. Karena ini aku pake kamera HP dan kamera depan. Jadi kayak mungkin a little bit distorted warnanya. Cuman in real life, this one is really, really good. Hari ini aku pake eyeshadow ini. Yang bawah, I don't know what the name. Karena namanya ada disini di plastiknya. Terus gak ditulis di bawahnya gitu. Aku pake yang ini. Terus aku pake yang ini. Aku pake yang ini juga. Dan untuk shimmernya aku pake yang ini. Semuanya tuh gampang banget dipake. Baik matte ataupun shimmernya. Bahkan ada yang sedikit satin disini. Everything is really easy to work with. Bahkan untuk aku yang pemula istilahnya. Ini tuh gak ribet gitu loh. Terus juga aku tuh sering dapet pertanyaan. Rekomendasi eyeshadow pemula. Dan menurut aku. Kalau misalnya orang-orang selama ini mikir pemula. Mungkin harusnya main di neutral colors dulu. Menurut aku justru palet-palet seperti ini. Yang maksudnya ada neutral colorsnya. Tapi ada juga yang colorfulnya. Bahkan mungkin kalau misalnya bukan cuma biru doang. Tapi juga misalnya hijau atau ungu. Kayak gitu. Itu tuh penting gitu. Karena untuk menghindari kebosanan aja gitu loh. Dengan eye look yang gitu-gitu aja. Neutral colors itu kan sebetulnya lumayan bosan kan ya. Makanya kenapa aku pribadi jarang merekomendasikan eyeshadow yang isinya cuma neutral colors dan warm tone doang. Karena sebetulnya untuk pemula itu justru gak terlalu membantu gitu loh. Cuma memang di Indo mungkin gak banyak ya eyeshadow yang segede gini. Ini bayangin aja ini ada 35 pen. Hopefully there will be one soon. Karena palet-palet modelan kayak gini gak cuma buat newbie doang ya. Tapi buat MUA juga ini bagus. Karena mereka langsung ada satu gitu. Dan Morphe ini tuh banyak banget jenisnya gitu loh. Ini kebetulan kan aku pake yang 35 edge. Ada juga yang buat memang neutral colors doang. Ada yang untuk warm tone doang. Ada yang cool tone doang. Ada yang shimmer doang. Matte doang. Mereka tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau coba dari Morphe. Coba aja formula yang 35 pen kayak gini. This one is truly worth the price I say. Karena ini harganya sekitar 400 ribuan kalau gak salah. Memang jauh lebih mahal. But you get more pants. Karena isinya 35 dengan formula yang jauh lebih bagus juga. Oke setelah eyeshadow kita masuk ke eyeliner. Karena biasanya aku selesain dulu eye makeup. Baru masuk ke yang sisanya. Dan untuk tahun ini sebetulnya gak neko-neko sih. Aku gak terlalu banyak coba eyeliner. Sejauh ini aku cuma coba dua eyeliner. Yang satu itu dari Wardah. Yang warnanya pink. Kalau gak salah yang instaperfect deh. Dan yang satunya adalah si Maybelline Hyper Impact Liner. Jadi dari dua itu yang jadi favorit aku tahun ini adalah si Maybelline Hyper Impact. Ini harganya murah banget. Ini bisa kalian temuin di Indomaret. Waktu itu aku beli di Guardian. Buy one get one. Dan selama ini ini aku pake untuk bikin eyeliner aku. Untuk brushnya sendiri aku suka sama dia. Gara-gara ini tuh jauh lebih kaku dibandingkan si Wardah. Jadi kalau Wardah itu terlalu panjang menurutku. Jadi dia kayak melewatnya tuh gak enak gitu loh. Melewatnya justru malah bikin melebar kemana-mana. Sementara aku kalau misalnya bikin eyeliner tuh aku suka neken brushnya. Jadi kalau misalnya brushnya gampang melewat gitu aku malah jadi berantakan bikinnya. Makanya kenapa this one comes on top. Terus juga ini secara pigmentasi jauh lebih black. Jauh lebih hitam. Terus juga dia lumayan waterproof. Mungkin downside-nya ini agak bleeding aja sih. Kalau misalnya gak terlalu rapi. Kalau misalnya kalian juga gak jago touch up-nya. Ini mungkin a little bit hard to work with. Karena bleeding-nya itu. Tapi overall aku sendiri gak masalah sih. I mean I can work with it just fine. Oke setelah selesai dengan eye makeup saatnya masuk ke blush. Blush ini lumayan susah karena aku punya 3 opsi yang memang aku suka pake secara bergantian. Cuman setelah aku reflect back on my 2020. Selama ini yang paling banyak aku pake blushnya adalah si Gobang. This is Gobang Sun Kiss Blushing Powder. Ini yang shadenya Mango. The other choice adalah BLP yang cheek stain. Sama blushnya Runa yang shadenya Juno kalau gak salah. Mereka bertiga ini shadenya tuh hampir sama. Jadi kayak coklat oran-orenan gitu. Yang seger bukan yang pink. Untuk si Gobang ini sendiri sorry ini berantakan karena aku sering pake. Warnanya kayak gini. This one is really really orange. Dan dia itu ini ada shimmer-nya. Kenapa aku pilih dia adalah karena kalau misalnya aku pake ini. Aku tuh gak perlu pake highlighter lagi gitu loh. Jadi biasanya aku suka pake dia di bagian pipi. Dan agak dinaikin sedikit ke tulang pipi. Jadi tanpa highlighter pun aku bisa. Karena dia itu ada shimmer-nya. Ini pigmented banget. Terus warnanya tuh cantik banget. Bikin kulit tuh keliatan seger. Apalagi kalau misalnya kalian pake dandanan yang warm tone gitu. This one is going to complement your look. Karena dia beneran kayak bikin kulit kita keliatan sun-kissed gitu. It's really beautiful. Setelah pake blush, aku pake bronzer. Dan yang masih jadi favorit aku selama tahun 2020 ini adalah dari Physicians Formula. This is Muru-Muru Butter Bronzer. Ini yang shadenya di bronze kalau gak salah. Wah wanginya masih enak banget. Kalian tau gak sih bronzer Physicians Formula? Tidak tuh udah nge-hits banget dari tahun-tahun yang lalu. Kayak mungkin tahun 2015-an kali ya. Eh gak tau deh. Pokoknya ini tuh udah nge-hits lama banget. Dan aku memang udah punya dari lama juga. Dan ini tuh bener-bener... Sampai sekarang tuh belum ada yang bisa nandingin. Sebenernya kalau dibilang gak ada yang bisa nandingin tuh aku juga gak bisa ngejamin ya. Karena aku sebetulnya baru coba bronzer dari Wet n Wild. Sama dari SK. Sama bronzer bawaan dari paletnya Focalor The Need. Jadi sebelumnya aku belum menjamah terlalu banyak bronzer. Cuma dari semua yang udah aku coba, this one is really, really, really good. Ini soalnya formulanya tuh beneran buttery gitu loh. Just like the name, Butter Bronzer. Terus juga untuk warna yang di bronze ini, dia keliatannya subtle gitu loh. Jadi gak terlalu yang nge-block, yang medok di muka yang keliatan kayak itu kotor. Ini shadenya gak terlalu banyak sih. That's the downside of it. Tapi untuk selama matang, ini masih lumayan masuk. Walaupun awalnya mungkin dia gak terlalu keliatan di muka, tapi dia tuh bisa di build up. Justru ini bronzer yang aku suka. Karena kalau misalnya pake bronzer, terutama untuk orang-orang yang masih baru, ya maksudnya nge-bronze muka. Itu tuh bakal susah banget kalau pake bronzer yang terlalu pigmented. Justru bronzer yang build-able kayak gini, yang walaupun awalnya keliatan agak sheer gitu. Tapi jauh lebih aman, dan jauh lebih apa ya, lebih nyaman juga kita untuk pakenya. Kalau misalnya kalian belum sempet coba, kalian harus banget cobain. Selain karena wanginya tuh enak, formulanya juga sangat oke. Sangatlah lembut, dan gampang banget di blend. Gak keliatan kayak garis doang di telang pipi. Ini keliatan kayak it's going to warm up your face. Lanjut, setelah blush bronzer, sekarang waktunya untuk highlight. Ini kayaknya kalian udah tau favoritku apa tahun ini, karena kemarin udah review. Yep, ini adalah si Luxe Crime Ultra Highlighter. Ini yang shadenya Milky Way. Ini udah aku bikinin video reviewnya kemarin. It looks just like this. In fact, aku sebenernya belum pake, jadi aku bakal pake ini on camera. So pretty. Aku memang dari tadi belum pake highlighter, karena sengaja pengen pake depan kamera. Just because I love this highlighter so much. Ini kayaknya aku gak perlu ngomong panjang-panjang lagi. Kalau misalnya kalian mau liat review aku, kalian bisa cek ke video aku yang sebelumnya. Mungkin sedikit recap aja. Jadi ini tuh punya formula yang sangatlah creamy. Dia di blend, itu tuh sangatlah gampang. Kayak pake sedikit juga bisa langsung keliatan sih. So pretty. Terus juga buterin shimmernya itu padet, terus kecil-kecil. Jadi keliatannya gak kayak pake shimmer yang heboh. Kayak pake eyeshadow gitu ditaruh di sini. It's just gonna look like your skin is glowing. Because that's exactly what we want from a highlighter. Ternyata capek juga yang ngomong sebanyak ini produknya. Semangat, masih ada beberapa produk lagi ya. Berikutnya kita akan masuk ke lip product. I just have to pick two. Karena mereka punya dua finish yang berbeda. Yang pertama ini adalah MAC. Ini finishnya satin kalau gak salah. Ini yang shade-nya Del Rio. Dan ini lagi aku pake sekarang. I don't even wear a lip topper seperti lip gloss atau yang lainnya gitu. I truly just use this. Dan ini mungkin keliatannya kayak ungu gitu ya. Tapi kayak di kamera keliatannya a little bit warm-ish. Ini aku gak pake full, diteken gitu. Cuma aku dab aja. I think I understand why a lot of people love MAC lipsticks. Karena ini formula tuh nyaman banget di bibir. Ini aku cuman pake di dab doang gitu. Jadi cuman di total-total aja. Gak aku pake full yang harus diteken sampe ngelain bibir gitu. Dia memang gak tahan lama sih. Karena finishnya itu kan satinnya. Jadi bukan MAC yang bikin kering gitu. But I don't mind. At the end of the day, I prefer comfortable lips than the ones that are long lasting. Jadi kalo misalnya dia gak long lasting, aku bisa touch up. Yang penting dia nyaman aja di bibir. Dan lipstick MAC ini bener-bener nyaman banget di bibir. Dia sangat creamy, lembut. Terus ya itu gak bikin kering. Jadi buat kalian bibirnya suka pecah-pecah gitu. This one is going to be your next best friend. Karena tadi lip product yang pertama udah dari brand luar. Lip product kedua adalah dari brand lokal. Yaitu si Lip Glaze dari Lizzy Parra. Ini yang shadenya Spice Masala. Ini aku udah bilang kayaknya di rekomendasi lip gloss aku. Kalo ini tuh lip gloss yang lagi aku pake akhir-akhir ini. Terutama kalo misalnya aku lagi mau bikin video. Karena menurut aku ini jauh lebih handy dan cepet aja pakenya. Ini bahkan kayaknya udah mau abis. Oh my god, I can't believe I'm going to finish this soon. Karena ini sering banget aku pake. Kalo misalnya kalian belum pernah cobain Lip Glaze dari Lizzy Parra. I highly recommend you guys to try this. Karena ini safe untuk yang bibirnya kering. Kalo misalnya kalian gak suka pake gloss. Karena sering nempel dan berantakan kayak gitu. Kalian tetep bisa pake ini. Cuman saran aku sih tinggalin dulu beberapa lama. Abis itu diseka gitu pake tisu, didep gitu. Jangan terlalu diubuk-ubuk gitu. Supaya glossnya keambil. Karena nanti warnanya ini akan agak sedikit nge-stain gitu. And it's gonna look beautiful on your lips. Next, ini ada produk yang sebetulnya buat bulu mata. Tapi aku pake di alis. Karena aku gak pake mascara. Inilah The Falsies dari Maybelline. Ini The Falsies Pusat Angel yang warna ungu. Ini yang gak aku pake di bulu mata aku. Karena bulu mata aku tuh mau dipake mascara. Berapa layer pun. Mau yang jenis apapun. Volume, lengthening. Atau yang lainnya. Gak akan ada efeknya. Jadi kayak, I just gave up on my lashes. Makanya kenapa aku belajar pake eyeliner. Supaya memberikan efek yang lebih hidup gitu. Karena orang-orang tuh bisa pake mascara. Dan keliatan nge-jreng. Tapi aku gak bisa. Kayak gak ada gunanya gitu loh. Mau udah dijepit ataupun enggak. Dan karena aku udah gak pake dia lagi untuk mascara. Aku memutuskan untuk pake dia sebagai brow mascara. Dan turns out dia bagus banget. Kayaknya gara-gara brushnya tuh jarang-jarang kayak gini loh. Kayak bentuknya tuh sisir dan jarang-jarang. Jadi kayak gak berantakan gitu loh. Kalau misalnya harus nyisir alis. Yang bulunya mungkin cuma 1-2 biji doang. Atau mungkin targetnya cuma di ujung aja. Ini tuh bisa meraih yang bagian ujungnya gitu loh. Kayaknya ini tuh gak akan bikin berantakan. Karena kalau misalnya brush mascara itu kan rata-rata gendut gitu kan. Sementara si Valsys Percep Angel ini jauh lebih ramping. Dan jauh lebih jarang juga sikatnya. Jadi bisa lebih detail dan lebih khusus targetnya. You get it. Oke produk terakhir dari my favorite makeup in 2020 adalah setting spray. Sebetulnya ini setting spray-nya gak bikin kaget mungkin. Karena bagi sebagian orang ini juga udah dikenal. Yaitu dari Stereotropic. Ini yang warna biru. Yang original priming water. Sebetulnya ini kayaknya udah jadi favorit aku dari tahun 2019. Dan sekarang dia jadi favorit lagi. Karena aku sejujurnya gak banyak coba setting spray. Karena sebetulnya aku jarang pake setting spray. Karena spray-nya kebetulan aku tuh masih dapet yang jelek. Dan ini tuh kayak gak habis-habis gara-gara aku gak pernah pake. Walaupun sebetulnya dia itu bagus gitu. Cuman karena spray-nya jelek jadinya aku jarang pake. Aku gak tau kalian bisa liat apa enggak. Tapi kayak... Ini tuh nyemprot banget gitu loh. Jadi gak yang fine mist gitu. Dan aku gak suka karena jadinya tuh muka aku tuh drench in water. Karena dia terlalu kenceng dan terlalu nyembur gitu loh. Cuman kalau misalnya ditanya dari segi kualitas dia bagus gitu. Aku udah pernah pake dia sebagai primer dulu waktu aku belum punya primer. Dan jadinya makeup aku jauh lebih nyatu juga sama muka. Dan lebih apa ya... Lebih flawless aja gitu. So this one is actually good. Cuman aku jarang pake aja karena spray ratu jokai. Oke sebetulnya aku udah mau menutup video ini dengan si setting spray tadi. Cuman aku kepikiran untuk ngasih tau kalian my favorite makeup tools. Untuk makeup tools sendiri aku mau ngasih dua jenis aja. Yang pertama itu ada brush sama si Birisponge. Kalo untuk brush-nya sendiri selama tahun 2020 ini aku lagi seneng banget pake dari Mange. Ini kayaknya udah aku share kemarin waktu aku bikin reviewnya Luxe Crime. Ini tuh belum semuanya dari satu set Mange yang aku punya. Ini cuma beberapa yang tadi kebetulan lagi aku pake aja. Ya menurut aku Mange itu untuk ukuran harga brush yang satu set dapet 12 brush harganya 100 ribuan. Itu tuh bagus banget. Terus mereka juga ada officialnya di Shopee. Jadi mereka kayak gak terlalu gak ada gitu loh. Ngerti gak sih? Gak kayak brush-brush yang unbranded gitu. Ya menurut aku it's good lah untuk orang-orang yang baru memulai makeup gitu. Terus juga bentuk setiap brush-nya tuh bener-bener beda. Jadi bukan cuman beda tapi sebetulnya serupa gitu. They're actually different kayak misalnya ini. Ini bentuknya kayak gini kan. Ini namanya powder brush. Kalo yang ini yang kemarin aku pake ini highlight brush. Bisa kalian liat kan kayak bedanya tuh ada. Antara powder brush sama highlight brush. Terus juga ini untuk eyeshadow. Very very recommended. Ini brush yang biasa aku pake untuk eyeshadow. Yang pertama biasanya aku pake ini dulu untuk Kris. Karena dia jauh lebih fluffy gitu. Kemudian biasanya aku pake ini untuk targeted areas. Jadi misalnya untuk di bagian yang di sudut mata. Kemudian aku pake ini untuk nge-blend di bagian bawah mata. Dan yang terakhir aku pake yang flat brush kayak gini. Untuk nge-pack shimmer. Jadi kalo misalnya tanya rekomendasi brush. I highly recommend you guys to try Mange. Karena ini affordable. Dan menurut aku ya quite decent lah. Untuk kalian yang juga budgetnya gak terlalu banyak. Dan baru mau mulai makeupan. This one is good. Nah untuk beauty sponge-nya sendiri. Aku rekomendasiin banget dari Karis. Sorry ini udah kotor. Karena tadi aku pake. Ini jadi favorit aku selama tahun 2020. Bahkan melampaui si Juno & Co. Microfiber Sponge-ku. Yang warna biru. Yang udah jadi favorit dari tahun 2019. Begitu aku ketemu Karis dan cobain. Ini tuh langsung jadi favorit aku. Karena apa ya. Dia itu nge-blend produknya tuh bagus. Terus dia empuk banget kalo udah basah. Dan ngembangnya bisa sampe dua kali lipat. Lebih gede. Terus juga yang aku suka adalah dua sisinya. Yang beda ukuran ini. Satu yang lebih gede. Satunya lagi dia lebih sempit gitu. Lebih kecil. Jadi yang kecil ini handy banget. Kalo misalnya mau nge-blend concealer di bawah mata. Karena dia bisa jauh lebih detail gitu. Dan untuk nge-blend concealer di atas alis juga. Yang bagian sini bagus banget. This one is a cult's favorite. Dan kalo misalnya kalo belum coba di response dari Karis. Kalian hurts banget. Oke so that concludes our video for today. It was a long one. But I had so much fun talking about each of the products. Karena seperti yang aku bilang. They're all my favorite products selama tahun 2020. Mereka yang menemani aku selama ini. Untuk acara-acara besar. Untuk bikin video. Aku sangat rekomendasikan kalian. Untuk coba semua produk yang udah aku sebutin tadi. I consider myself an amateur makeup. Jadi aku bukan orang yang pro ya. Jadi ini semua opini adalah opini dari seorang amatir. Sekarang gitu dengan kalian. Yang ngasih tau ke aku. What's your favorite makeup product selama tahun 2020 kemarin. Silahkan share di comment section. Aku mau liat apa yang orang lain suka. Rekomendasi kalian apa. Siapa tau aku bisa coba dan suka juga. So thank you for watching. I hope you liked this video. And see you on my next one. Bye bye.